Berawal dari keresahan pribadi sebenarnya, dari orang tua saya waktu itu kecelakaan, patah tangan sebelah kiri. Harus dioperasi dan after operasi, diwajibkan oleh dokternya treatment fisioterapi. Setelah pelayanan fisioterapi, ternyata dari ibu saya juga kesusahan karena ibu waktu itu berstatus sebagai guru. After sampai di rumah sakit pun, kita menemukan keantrian yang panjang. Fisioterapisnya juga nggak sesuai dengan jadwalnya. Ini sangat menyusahkan dari ibu saya dan saya yang nganter juga. Awalnya dari situ dan mikir bisa nggak ya fisioterapi ini dilakukan di rumah aja gitu. Saya Hasna Wenas, co-founder dan CEO Fisio Home. Fisio Home adalah platform home visit fisioterapi. Jadi kita bisa melakukan layanan fisioterapi ke rumah, kapanpun dan dimanapun pasien inginkan. Fisio Home sendiri mempunyai beberapa layanan. Yang pertama itu ada di starter package 1x visit sampai dengan platinum package 12x visit. Yang membedakan layanan itu adalah di quantity visitnya. Fisio Home sendiri mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah layanan konsultasi chat gratis. Dan yang kedua, pemesanan di Fisio Home bisa cepat. Pesan hari ini, fisioterapi datang hari ini juga bisa. Dan yang ketiga itu layanan after sales kita. Setelah pasien divisit, pasien akan mendapatkan telepon dari customer relation kita. Pasien juga akan mendapatkan medical record dari customer care kita. Jadi pasien tahu apa yang sudah dilakukan treatment dan tindakan selanjutnya apa. Tantangan terbesar Fisio Home sebenarnya di awal tahun kita berdiri untuk membangun trust customer. Gimana caranya? Kita membuat pasien yang ragu-ragu menjadi percaya ke Fisio Home. Gerakan Nasional Seribu Startup Digital sangat membantu Fisio Home. Yang pertama, kita dikenalkan ke beberapa mentor. Dan setelah itu, Fisio Home memenangkan sebagai best startup di acaranya Hatch Seribu Startup Digital juga. Di situ, kita mendapatkan banyak koneksi, banyak ilmu, banyak pelajaran yang sampai sekarang kita terapkan di Fisio Home. Saya akhirnya memutuskan menggunakan layanan dari Fisio Home ini karena Fisio Home bisa melayani pasien dari rumah sehingga saya tidak perlu antri lagi ke rumah sakit ataupun ke klinik. Setelah mendapatkan pengobatan dari Fisio Home, tentunya yang saya rasakan sekarang adalah pergelangan tangan saya ini sudah tidak merasakan keram lagi. Sehingga saya lebih nyaman dalam menjalankan pekerjaan saya. Semenjak saya bergabung di Fisio Home, dampak positif yang saya dapatkan yaitu dimulai dari jam kerjanya itu sangat fleksibel sehingga saya memiliki banyak waktu luang dan juga pemasukan yang saya dapatkan itu menjadi meningkat. Pada awal tahun Fisio Home berdiri, kami merintis perusahaan ini hanya dengan bertiga. Tapi sampai dengan sekarang, tahun 2024, kami sudah memiliki 80 karyawan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dan kami juga sudah bermitra lebih dari 800 mitra fisioterapis di Indonesia dan layanan kami juga sudah tersebar di 20 kota besar di Indonesia. Sampai dengan saat ini, Fisio Home telah melayani lebih dari 80 ribu pasien dan kami juga mendapatkan feedback positif dari pasien. Ada salah satu cerita menarik dari pasien kami yang sebelumnya pasien ini operasi tempurung lutut, tidak bisa berjalan sebelumnya. Setelah melakukan pelayanan Fisio Home sampai dengan 8 kali, kami mendapatkan feedback ternyata pasien sekarang sudah bisa berjalan kembali. Dan feedback positif seperti ini sebenarnya impact yang paling terbesar untuk Fisio Home mendapatkan sampai dengan sekarang. Kami percaya, Fisio Home bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam mendapatkan layanan fisioterapi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.